Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Riyankah hari ini membuat bakwan super kriuk, bakwan jagung ya Ini sangat enak banget, paling kriuk se-Indonesia teman-teman Beneran rasanya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana triknya, anda simak ya Tapi ini saya cipin dulu, coba teksturnya teman-teman Wow, sangat crispy, sangat kerennya dan crunchy Sekarang coba kita cipin teman-teman bagaimana si bakwan ini Bismillahirrahmanirrahim, saya dekatkan ya Crispy banget Yuk bantu like, komen, subscribe Dan juga nyalakan tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak tertinggal diambutan dari Dapur Riyankah Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapur Riyankah Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini Semoga bermanfaat dan anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, saya pakai tiga buah jagung ya Jagung ini pakai jagung muda yang manis ya Jagung manis yang muda seperti ini Ini mau kita serut teman-teman ya Tapi cara nyurutnya kita potong dulu menjadi dua Seperti ini teman-teman, baru anda serut Teman-teman, untuk tunggu dari Pak Wabarakatuh Kawan jagung yang keremes yang enak banget Saya punya tiga siung bawang merah Ada dua siung bawang putih Ada tiga buah cabai, ini kalau anda suka bedut bisa anda tambahin Ada satu buah cabai merah besar Dan juga tiga lembar daun jeruk Ini karena saya kecil jadi saya pakai tiga Tapi kalau teman-teman punya yang besar Satu aja juga cukup ya Yuk kita masuk ke dalam proses penggilingannya Kita iris-iris dulu teman-teman sebelum anda giling ya Jadi saat dia untuk penggilingannya Biar dia bisa tergiling dengan sempurna ya teman-teman Seperti ini kita potong-potongin aja Saya kasih air teman-teman Airnya ini 100 ml air Teman-teman tahap selanjutnya adalah kita siapkan tepung terigu Ini ada 9 sendok makan tepung terigu Dan juga ada 3 sendok makan tepung beras teman-teman Perbandingannya 3 banding 1 ya ini Karena tingkat kekeriukannya itu tergantung dari tepung beras yang anda pakai juga ya Terus ini teman-teman saya pakai 1,5 sendok makan bubuk Royco yang kaldu ya Yang kaldu apa namanya Kaldu jamur Jadi dia lebih banyak untuk komposisinya Tapi kalau anda pakai yang sasetan itu 1 saset yang kecil aja Atau setara dengan 3,4 sendok makan ya Lalu ini teman-teman saya pakai gulanya 2 sendok makan Ada garamnya ini setengah sendok teh dan juga baking powder teman-teman Baking powdernya ini kita pakai setengah sendok teh tapi saya pakai yang double acting Nah ini yang bikin keriuk dan enak banget teman-teman Kalau sudah tercampur rata semuanya seperti ini anda masukkan si air ya Airnya juga anda masukkan seperti ini Sekarang anda aduk teman-teman seperti ini ya Nah kalau sudah sekarang anda masukkan bumbu yang sudah anda giling tadi Lalu anda masukkan teman-teman si jagungnya ini Oke anda jagungnya ini anda masukkan semuanya Nah seperti ini teman-teman Nah seperti ini Ini masih ada sisa ya bumbunya anda masukkan lagi Untuk total penggunaan air tadi kita gilinya dengan 150 gram air Dan air tambahannya tadi adalah 100 ml air Jadi ada airnya 250 ml Ya sekarang anda icipin sudah asin atau belum Asinnya sudah dapat, manisnya sudah dapat, gurunya sudah dapat Dan ini enak banget Ayo sekarang kita goreng Teman-teman anda siapkan minyak yang panas Dan pinggir-pinggir dari wajan anda ini Silahkan anda cipat-cipat seperti ini teman-teman ya Oke kalau sudah seperti ini Kita pakai api yang sedang Sekarang siap untuk kita goreng teman-teman Terima kasih telah menonton! Sesekali anda tuang-tuang minyaknya di atas seperti ini Terima kasih telah menonton! Hidup sampai bucasitzer Ah, hubungan Terima kasih telah menonton! teman-teman sesekali juga anda balik ya ini sudah setengah matang ini saya balik Wow gede banget ini teman-teman nah Hai teman-teman ini sudah garing ya sudah bisa anda angkat hai 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 Terima kasih telah menonton!